selamat datang di portal lanjutan channel ini akan menjadi alternatif lanjutan judul-judul dari beberapa channel admin yang lain jadi silahkan beri komentar judul apa yang mungkin masih menarik bagi sobat portal semua, terima kasih UMG Season 163 Bab 1631 memilih bertahan pertarungan dimana tiga dewa langit setengah langkah bertarung habis-habisan seberapa intens situasi pertempuran itu setelah pertarungan sengit, ketiga orang itu mengalami luka yang cukup parah swash, swash, swash melihat tiga orang terluka parah, pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Divine yang mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak ketiga orang itu mencibir pada waktu yang hampir bersamaan mengangkat tangan mereka, itu adalah beberapa serangan kuat bang, bang, bang orang-orang ini langsung diledakkan menjadi diampas dan bahkan tidak meninggalkan tulang Song Yu tersenyum dingin dan berkata, sekelompok semut juga memiliki angan-angan untuk mendapatkan origin magnetic divine mountain Li berkata, terus bertarung seperti ini juga bukan jalan keluarnya dengan tiga kekuatan kita, kita hanya bisa menyebabkan kehancuran pada ketiga sisi pada akhirnya petik 2 Kasu berkata, lalu bagaimana menurutmu? Li berkata, pertama, dapatkan origin magnetic divine mountain, lalu belum terlambat untuk bertarung jika tidak, kami bertiga saling memukul sampai mati dan bahkan tidak menyentuh gunung asli magnetic divine bukankah itu terlalu tidak adil? petik 2 Kasu dan Song Yu membeku, menemukan bahwa apa yang dikatakan Li Yi sangat masuk akal saat ini, dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk mengatakan seperti apa hasil akhirnya baik, seperti yang kamu katakan kata Kasu saya juga tidak keberatan, kata Song Yu Li Yi berkata dengan suara serius, pergi sosok ketiga orang itu bergerak, berlari menuju gunung asli magnetic divine tapi tak lama kemudian, wajah mereka menjadi jelek semakin dekat mereka ke gunung asli magnetic surgawi, semakin sulit mereka menemukannya untuk berjalan medan kekuatan yang tak tertandingi menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas mereka merasa seperti kaki mereka telah tumbuh berakar, bahkan tidak dapat mencabutnya seseorang harus tahu, ketiga orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi kekuatan medan gaya ini bisa dilihat secara sekilas sial, medan magnet origin magnetic divine mountain semakin kuat dan kuat kalau terus begini, kita tidak bisa pergi sama sekali Song Yu berkata dengan suara serius tubuh berdaging Kasu adalah yang terkuat di antara ketiga orang itu tetapi saat ini, dia juga tidak jauh lebih baik dari dua lainnya ketiga orang itu bahkan melepaskan kekuatan mereka untuk menyusudi tetapi kecepatan mereka semakin lambat masih jarak sekitar seribu kaki siapapun yang berhasil melewatinya, gunung surgawi magnetik asal ini akan menjadi miliknya Kasu berkata dengan suara dingin jarak seribu kaki, biasanya untuk ketiga orang ini itu hanya masalah mengangkat kaki mereka tapi sekarang, jaraknya cukup dekat namun terpisah jauh itu sangat jauh di luar jangkauan ARGH Kasu meraung liar, berjuang sampai wajahnya memerah sebelum nyaris tidak bisa mengambil langkah langkah ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya Kasu mengertakan gigi dan berkata mengapa medan kekuatan gunung dewa magnetik asal ini begitu kuat uh war Song Yu akhirnya kewalahan, memuntahkan setegup darah Pada saat ini, Song Yu merasa seperti sedang membawa seluruh gunung di punggungnya dihancurkan sampai dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya Tapi dengan harta berharga di depan, tidak ada dari mereka yang menyerah mendesak kekuatan dunia di seluruh tubuh mereka hingga batasnya menggunakan semua mereka untuk bertarung melawan medan kekuatan yang kuat ini Namun, ini masih sia-sia Pada titik ini, bahkan melangkah maju juga merupakan kemewahan Seluruh waktu enam jam berlalu, mereka bertiga hanya berjalan sekitar dua ratus kaki Masih ada jarak delapan ratus kaki dari origin magnetic divine mountain Di bawah medan kekuatan yang kuat, ketiganya sudah terluka parah Itu jauh lebih parah daripada saat mereka menghadapi pukulan sebelumnya Tapi saat ini, di dalam bongkahan batu, sedikit tawa mengejek melintas di sudut mulut Gao Yuan Agar Gao Yuan bisa hidup sampai sekarang, yang diandalkan bukan hanya dia yang memanfaatkan senioritasnya Dia benar-benar memiliki kemampuan yang asli Keterampilan penyembunyiannya sangat brilian Dia pernah menggunakan metode ini dan bertahan di alam mistik berkali-kali Hari ini, itu memang berperan lagi Dia perlahan berjalan keluar dari batu, melihat ketiga orang yang terluka parah, sangat senang dengan dirinya sendiri Meskipun tiga orang Song Yu terluka parah, indera surgawi mereka masih sangat sensitif Ketika mereka melihat Gao Yuan tiba-tiba muncul saat ini, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut Hahaha, jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik dewa surgawi? Bukankah masih aku yang terakhir tertawa? Bukankah kalian bertiga sangat sombong sebelumnya? Jadilah sombong lagi sekarang? Gao Yuan tertawa liar dan berkata Saat ini semua energi Song Yu Trio digunakan untuk melawan medan kekuatan gunung asli Magnetic Divine Begitu mereka menarik kekuatan mereka, medan kekuatan yang mengerikan itu akan seperti gunung tinggi yang jatuh dari udara, menghancurkan mereka menjadi daging cincang Jika mereka ingin mundur, mereka harus mundur sedikit demi sedikit Justru karena itulah Gao Yuan berani muncul saat ini Jika tidak, bahkan jika mereka bertiga terluka parah, dia juga tidak akan berani menunjukkan wajah dengan mudah Bang Gao Yuan menyeringai mengerikan Mengangkat tangannya, seberkas esensi surgawi ditembakkan, terbang langsung ke Song Yu Kaki Song Yu berakar pada saat ini dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar, dengan paksa menerima pukulan ini Meskipun ada efek medan kekuatan, ketika serangan ini mencapai Song Yu di sini, kekuatannya sudah tidak kuat Tapi saat ini, telapak tangan ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian baginya Song Yu memuntahkan seteguk darah segar dengan liar Retak Efek telapak tangan ini adalah reaksi berantai Tubuhnya kewalahan Medan kekuatan yang kuat menghancurkannya sampai tulangnya retak Ekspresinya pucat, sadar bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak maju Oleh karena itu, dia perlahan mundur dan mundur Song Yu, jika kamu berani mundur, orang tua ini akan mengirimmu ke barat sekarang, apa kamu percaya? Gao Yuan berteriak dengan ganas Song Yu mendapat ketakutan dan memang tidak berani lagi mundur, dan hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan Ketika Gao Yuan melihat situasinya, dia tertawa tak terkendali dan berkata Song Yu, bukankah kamu selalu sombong selama bertahun-tahun? Jadilah sombong dengan orang tua ini lagi Petik 2 Ekspresi Song Yu sangat jelek Ini benar-benar seekor harimau yang mendarat di dataran yang diintimidasi oleh seekor anjing Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menyerah di tangan Gao Yuan Semut di matanya ini benar-benar mengendalikan hidup dan mati sekarang Gao Yuan sangat segar di dalam hatinya Keluhan yang menumpup di hatinya selama bertahun-tahun semuanya meletus Gemuruh Gao Yuan mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan lainnya Song Yu tidak berdaya dan hanya bisa menerima pukulan ini dengan paksa Telapak tangan ini tidak berat dan tidak bisa membunuhnya Tapi itu meningkatkan tekanannya Hahaha, orang tua ini menipu Wu Singtang sampai mati saat itu Sekarang, aku juga menipumu sampai mati Lalu bagaimana jika berbakat? Bukankah kamu masih akan mati di tangan orang tua ini? Bukankah orang tua inilah yang terakhir tertawa? Gao Yuan tertawa keras dan berkata Song Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin Gao Yuan, jangan sombong Hal yang bahkan kita tidak bisa dapatkan Dengan sedikit kekuatanmu, bisakah kamu mendapatkannya? Petik 2 Lei juga berkata dengan suara dingin Jika kamu bisa berjalan dalam jarak 2000 kaki Anggap saja itu kesalahanku Gao Yuan memasang ekspresi jijik dan berkata Kalian bertiga bodoh Siapa bilang untuk mendapatkan gunung dewa magnetik asal ini Harus berjalan di depannya Buka mata anjing anda dan lihat apa ini Petik 2 Saat berbicara, ada tali berwarna emas tambahan di tangan Gao Yuan Saat ketiga orang itu melihat Ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis Dan mereka berseru Tali pengikat abadi Gao Yuan tersenyum dingin dan berkata Setidaknya kalian memiliki sedikit pengetahuan Ketika lelaki tua ini keluar kali ini Saya secara khusus meminjam harta mistik dewa surgawi ini Tali pengikat abadi dari tuan kota yang mulia Sekarang, buka mata anjing anda dan lihat bagaimana orang tua ini Memperoleh gunung asli Magnetic Divine Petik 2 Gao Yuan secara bertahap berjalan ke arah gunung asli Magnetic Divine Tekanan pada tubuhnya juga menjadi semakin besar Namun, ketika dia berjalan 5000 kaki dari origin Magnetic Divine Mountain Dia terhenti Itu hanya untuk melihat segel terbentuk di tangannya Tali emas itu tampak seperti ular spiritual Yang berkelok-kelok menuju gunung asli Magnetic Divine Bab 1632 banding 1632 1632 mengambil tugas berat Tali pengikat abadi tergeletak Langsung menarik gunung Divine Magnetic asal di dalamnya Gao Yuan sangat gembira Mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya Dan ditarik dengan seluruh kekuatannya Dia benar-benar berpikir bahwa dengan esensi surgawi Ditambah kekuatan tali pengikat abadi Harta mistik dewa surgawi ini Dia benar-benar dapat menarik gunung surgawi Magnetic asal Namun, di saat berikutnya Dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa memancar Gunung dewa Magnetic asal tidak bergeming sedikitpun Tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan Dia langsung tersentak ke arah gunung dewa Magnetic asal Menggunakan kekuatan berlebihan sekaligus dan maju terlalu jauh ke depan Medan gaya yang mengerikan itu langsung menghancurkannya Memuntahkan seteguk darah segar Gao Yuan sudah sangat terluka Sekarang, luka-lukanya menumpuk Untungnya, jarak yang dia tempuh tidak terlalu jauh Itu tidak sampai membuat ketiga orang itu melepaskan diri dari kendalinya Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa mampu kamu Setelah main-main selama setengah hari Itu juga seperti menimba air dengan saringan Kasu tertawa liar dan berkata Song Yu menderita kerugian besar dan sudah sangat membenci Gao Yuan Dia juga menyeringai seram dan berkata, idiot adalah idiot Jenis berat apa yang dimiliki gunung surgawi Magnetic asal Tidak memurnikannya, tidak ada yang bisa berpikir untuk membawanya pergi Bahkan jika sepuluh dari kalian datang, kalian juga tidak bisa mengalah dari harta berharga seperti ini Petik 2 Gao Yuan merangkak naik agak sulit, merasa perutnya telah bergeser posisi, tulangnya hampir patah Medan gaya di sini terlalu kuat Dia tidak berani tinggal terlalu lama dan ingin mundur dan memikirkan jalan lagi Menghadapi ejekan tiga orang itu, Gao Yuan tidak peduli Dia menangkap keuntungannya sekarang dan sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini Tali pengikat abadi sudah terlepas dari tangannya Gao Yuan baru saja berencana memanggilnya kembali ketika tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat Sesosok muncul dari udara tipis, menghalangi arah tali pengikat abadi itu kembali Swosh! Tali pengikat abadi melintas dan menghilang, langsung menghilang Kejutan Gao Yuan sama sekali tidak signifikan Dia sangat merasakan tali pengikat abadi, dengan panik mendorong mantra-nya, mencoba memanggil kembali tali pengikat abadi itu Tetapi tali pengikat yang abadi itu mirip dengan seekor lembut tanah liat yang memasuki laut Dia tidak bisa merasakannya sedikitpun lagi Orang itu melihat ke arah Gao Yuan dan berkata dengan senyum tipis Tali ini terlihat cukup bagus, saya akan menerimanya Petik 2 Gao Yuan membuka lebar matanya, matanya penuh ketidakpercayaan saat dia berteriak dengan marah Ye Yuan, kembalikan tali pengikat abadi itu padaku Jika tidak, orang tua ini akan membuatmu mati tanpa kuburan Petik 2 Ye Yuan menatapnya seperti dia sedang melihat orang idiot Dia berkata sambil tersenyum, apakah kepalamu manja? Tuan kecil ini mengambil barang-barangmu, dan kamu masih menginginkannya kembali Petik 2 Ketika Kasutrio melihat Ye Yuan yang tiba-tiba muncul, mereka kaget hingga tidak bisa menutup mulut dalam waktu yang lama Terutama Kasu, dia memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu di wajahnya Dia terlalu jelas tentang kekuatan telapak tangannya itu Lupakan tentang alam dewa asal, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa tingkat menengah juga akan mati sampai tidak ada residu yang tersisa Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar muncul di depannya tanpa goresan Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana, bagaimana dia baik-baik saja? Kasu berkata dengan tatapan heran Anak ini terlalu jahat Barusan, tidak tahu metode apa yang dia gunakan Dia benar-benar langsung menelan tali pengikat abadi Kata lagu Yu dengan ekspresi jelek Ada yang salah, dengan kekuatannya Bagaimana mungkin dia bisa berdiri di ketinggian 2 ribu kaki? Lei berkata dengan suara serius Ekspresi Song Yu berubah dan dia memiliki firasat-firasat di hatinya Dan berkata dengan suara serius Medan magnet asal ini sudah cukup untuk melampaui hukum spasial Bahkan jika dia memahami hukum tata ruang surga lapis kedua Itu juga tidak mungkin untuk muncul di tempat ini saat ini Metode apa yang masih dimiliki anak ini? Petik 2 Kasu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berseru Tujuan anak laki-laki ini bukanlah asal gunung dewa magnetis, kan? Saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh untuk melihat Kasu Dan berkata sambil tersenyum Selamat, kamu menjawab dengan benar Awalnya, saya tidak terlalu tertarik dengan gunung surgawi magnetis asal ini Tapi karena kalian tidak bisa mendapatkannya Maka tuan kecil ini akan dengan enggan menerimanya Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah Song Yu berkata dengan tatapan curiga, tidak mungkin Sedikit kekuatanmu, kamu akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh medan kekuatan Petik 2 Dua lainnya tidak berbicara, tapi ekspresi wajah mereka jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Song Yu Ye Yuan tersenyum dan berkata Oh, apakah begitu, tidak mencoba, siapa yang tahu Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan berjalan menuju gunung surgawi magnet asli Empat orang memandang Ye Yuan, mata mereka penuh dengan keterkejutan Di tengah-tengah medan kekuatan yang begitu kuat Tetapi Ye Yuan berjalan dengan santai seperti di halaman Seperti dia tidak bisa merasakan adanya tekanan sedikitpun Harus diketahui, bahkan Kasu mereka bertiga juga mengalami tekanan yang luar biasa Ketika berjalan hingga 2.000 kaki, berjuang untuk melangkah maju Adapun Gao Yuan, bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi Jika dia memasuki wilayah 3.000 kaki, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam saus daging cincang Mustahil, ini tidak mungkin Bagaimana, bagaimana dia bisa bertahan dari medan magnet asal yang mengerikan Kasu berkata dengan kaget Ekspresi Song Yu juga berkedip tak henti-hentinya Dan dia mengertakkan gigi dan berkata Rahasia di tubuh anak ini terlalu banyak Dengan caranya muncul dalam aliran tak berujung Mustahil untuk dijaga sama sekali Siapa yang mengira bahwa sebenarnya dialah yang akan tertawa terakhir Petik 2 Ekspresi Lei Yi sangat jelek saat dia berkata dengan mendengus dingin Siapapun yang memiliki tawa terakhir belum ditentukan Sekarang, itu hanya jarak 2.000 kaki Semakin dekat ke gunung magnet surgawi asal, semakin menakutkan medan magnet asal Saya tidak percaya dia bisa berjalan sampai akhir Petik 2 Dua orang lainnya juga diam-diam menganggupkan kepala ketika mendengar itu Apa yang Lei Yi katakan benar? Mereka hanya berjalan sejauh 800 kaki dan itu sudah seberat gunung yang tinggi Daerah sekitar gunung surgawi magnetis asal pasti mengerikan sampai tak terbayangkan Mereka tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa terus seperti ini Keempat orang itu menatap dengan mata besar, memandang Ye Yuan perlahan berjalan begitu saja 2.000 kaki, 1.500 kaki, 1.000 kaki, 800 kaki Ye Yuan berjalan dengan kecepatan yang sangat seragam Tak lama kemudian, dia sudah bahu-membahu dengan Song Yu dan yang lainnya Ketika ketiga orang itu melihat Ye Yuan berjalan hingga 800 kaki dengan mudah Hati mereka tenggelam ke dasar batu Tidak mungkin, kita pasti tidak bisa memberikan kesempatan beruntung ini kepada ini Jika tidak, itu sama saja dengan menambahkan sayap ke harimau untuk anak ini Petik 2.000 Tekanan yang kamu Yuan berikan padanya benar-benar terlalu besar Pada saat ini, alam dewa surgawi apapun tidak berguna sama sekali Ye Yuan berjalan melewati tiga orang itu tatapannya samar-samar menyapu kasus saat dia berkata sambil tersenyum, kamu tunggu, skor kita akan diselesaikan dengan benar. Kasus ditatap oleh Ye Yuan sampai jantungnya berdegup kencang. Bocah ini benar-benar mengancamnya. Tapi dia tidak khawatir Ye Yuan membunuhnya sekarang. Meskipun kekuatan Ye Yuan menyaingi Tuan Surgawi lapis pertama, ini masih terlalu lemah baginya. Dengan kekuatan tubuh berdagingnya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan Tuan Surgawi tingkat pertama membunuh, Tuan Surgawi tingkat pertama tidak dapat menyentuhnya sedikit pun juga. Ye Yuan berbeda dari Gao Yuan, Gao Yuan awalnya adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit setengah langkah. Meskipun wilayahnya ditekan, kekuatan ofensifnya sangat kuat. Ancamannya terhadap ketiganya sangat besar. Tapi Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri Dewa asal pada akhirnya. Ye Yuan sendiri juga memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak bergerak. Berandal, jangan sombong. Ketika orang tua ini membebaskan diri, yang pertama aku bunuh adalah kamu. Kasu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, apakah aku masih akan berdiri di sini? Oleh karena itu, sebaiknya Anda berdoa. Berdoa agar saya tumbuh lebih lambat. Dengan cara ini, Anda bisa hidup lebih lama. Petik 2. Bab 1633 Dogfight. Kasu sangat tertekan. Jika pembangkit tenaga listrik asal dewa alam lainnya berani berbicara dengannya seperti ini, dia pasti akan menertawakannya. Sampah semacam ini bisa melupakan tentang memberikan ancaman paling kecil baginya dalam hidup mereka. Tapi Ye Yuan berbeda. Bakat anak laki-laki ini terlalu besar. Selanjutnya, kekuatan tempurnya menantang surga. Berada di alam dewa asal, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa surgawi lapis pertama. Begitu orang seperti itu dewasa, ancaman baginya terlalu besar. Namun, meskipun membunuhmu saat ini agak memaksa, membuatmu menderita beberapa kesulitan masih bisa dicapai. Petik 2. Ye Yuan menyeringai saat mengatakan ini, tersenyum sampai Kasu bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sampah alam dewa asal yang sangat sedikit ingin merusak kursi ini. Ekspresi Kasu berubah dengan cara yang mengancam, tapi dalam hati dia gemetar. Jari Ye Yuan bergerak, jarum perak tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Jarum perak ini secara mengejutkan adalah harta mistik Tuan Dewa. Dia melihat ke arah Kasu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, heh, sedikit sekali alam dewa asal. Anda harus tahu, Tuan kecil ini adalah penatua menara Pilkota Elang Surgawi. Lihat jarum perak ini. Jarum perak ini memiliki peringkat 3 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang di atasnya. Hal ini, jangan bilang kalau kamu belum pernah dengar sebelumnya. Petik 2 Tatapan Kasu berubah menjadi intens, auranya melemah, hampir hancur ke tanah oleh medan gaya. Kamu, bagaimana kamu tahu bagaimana memperbaiki hal semacam ini? Kasu berkata dengan ngeri. Air mata iblis surgawi yang mengikis tulang adalah racun kuat yang menargetkan ras iblis. Itu sangat kuat. Satu tetes peringkat 5 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang sudah cukup baginya, pembangkit tenaga dewa surgawi ini, untuk mati seratus kali lipat. Meskipun peringkat 3 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang tidak bisa meracuni dia sampai mati, itu banyak baginya untuk menderita. Terutama dalam keadaan seperti ini, begitu dia diracuni, dia pasti akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, Ye Yuan tidak perlu bergerak, dia juga akan dihancurkan oleh medan magnet asal. Jika apa yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah artefak dewa surgawi, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena artefak dewa langit tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Namun, apa yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah harta mistik tuan surgawi. Ini sangat mematikan. Melihat jarum perak di tangan Ye Yuan yang bergoyang maju mundur di depannya, Kasu akhirnya rusak. Swosh! Kasu melepaskan semua kekuatannya, bergegas keluar seperti anak panah yang meninggalkan tali. Saat dia berjalan pergi, Kasu menyemburkan darah segar dengan liar, seluruh tubuhnya sangat lemah di bawah tekanan medan magnet asal. Bergemuruh. Berlari jarak 3.000 kaki sekaligus, Kasu akhirnya terhuyung, jatuh dengan keras ke tanah. Wajah dua orang Song Yu berubah sedikit, menatap Ye Yuan dengan agak ketakutan. Benar saja, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil lagi. Kedua orang itu segera merasakan rambut mereka berdiri. Tak perlu ditanya, di dalam botol kecil ini juga tidak ada yang bagus. Bagaimana mereka bisa memberi kesempatan pada Ye Yuan untuk menusuk mereka dengan jarum. Belajar dari Kasu, mereka bergerak, melarikan diri keluar. Dengan pelarian ini, luka mereka secara alami tidak bisa ringan di bawah tekanan berat. Ketiga orang ini duduk di sana, memuntahkan darah satu demi satu. Adegannya lumayan megah. Tidak jauh, ekspresi Gao Yuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Ye Yuan hanya menggunakan jarum perak dan menakuti tiga pembangkit tenaga dewa surgawi sampai seperti ini. Ye Yuan memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kalian semua berlari begitu cepat? Aku baru saja bercanda dengan kalian, kalian semua menganggapnya serius. Saya seorang alkemis, mengapa ada begitu banyak racun pada saya? Petik 2 Uh huar, uh huar, uh huar. Ketiga orang itu sekali lagi memuntahkan seteguk darah besar tanpa persetujuan sebelumnya. Orang ini benar-benar membuat orang jengkel sampai mati tanpa membayarnya. Ye Yuan, kamu, ketika kursi ini pulih dari lukaku, aku pasti tidak akan mengampuni kamu. Bahkan jika anda adalah penatua Heavenly Eagle Imperial City, itu tidak akan berhasil. Song Yu berkata dengan marah. Ketiga kekuatan mereka sudah kurang dari sepersepuluh di bawah luka parah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, rawat lukamu dengan baik. Aku akan mengambil gunung asli magnetik surgawi terlebih dahulu. Oh, benar, masih ada orang yang memasang tatapan tamak di samping kalian. Kalian semua tidak akan berpikir bahwa dia akan membiarkan kalian menyembuhkan lukamu dengan benar, kan? Petik 2 Wajah ketiga orang itu berubah, hampir melihat Gao Yuan pada saat yang sama, api amarah segera menyala. Ekspresi Gao Yuan juga berubah. Dia tidak menyangka bahwa kalimat dari Ye Yuan menyalakan api padanya dan dia meraum marah. Ye Yuan, jangan membuat tuduhan fitnah. Orang tua ini akan pergi sekarang. Kalian bertiga merasa bebas untuk menyembuhkan lukamu. Petik 2 Song Yu mencibir dan berkata, saat kamu menyergap kursi ini barusan, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, ayahmu ingin melihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Petik 2 Kasu dan Lei Yi adalah orang yang sangat lihai. bagaimana mereka bisa membiarkan serigala melotot seperti harimau yang mengamuk di satu sisi tanpa terkendali. Ye Yuan tidak bisa membunuh mereka bukan berarti Gao Yuan tidak bisa membunuh mereka. Lebih jauh lagi, keadaan Gao Yuan saat ini bahkan sedikit lebih baik dari mereka bertiga. Tidak membunuhnya? Bagaimana mereka bertiga berani menyembuhkan? Kasu tersenyum dingin dan berkata, siapa yang peduli dengan apa yang terjadi? Habisi dia dulu sebelum bicara. Berandal tua ini sangat berbahaya, tidak lebih buruk dari Ye Yuan itu. Membiarkannya hidup, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Petik 2 Ekspresi Gao Yuan sangat buruk. Gerakan Ye Yuan untuk menarik api ke arahnya benar-benar kejam. Ini adalah konspirasi terang-terangan. Ketiga orang itu juga rubah tua, tidak mungkin untuk tidak melihat bahwa Ye Yuan sedang menabur perselisihan. Tapi mereka masih harus melawannya. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak nyaman. Bocah ini benar-benar sulit diajak bicara. Swosh, swosh, swosh. Ketiga orang itu dengan paksa menanggung luka berat dan menjepit Gao Yuan. Tiga orang kasut terluka parah dan terkena panah panjang di ujung penerbangan mereka. Jika bukan karena itu, dengan identitas mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung untuk menyerang? Sebaliknya, itu adalah Gao Yuan. Meskipun dia mengalami cedera juga, itu jauh lebih ringan dibandingkan. Segera, keempat orang itu terjerat dalam perkelahian. Bagaimana Gao Yuan bisa menjadi tandingan ketiga orang itu? Dalam beberapa ronde, dia berdiri terlatih-tatih, menderita luka yang cukup parah. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Semakin pintar orangnya, terkadang semakin mudah untuk dibodohi. Pertarungan di sana, dia tidak peduli. Dia akan pergi dan menyingkirkan Origin Magnetic Divine Mountain sekarang. Sama seperti Kasudan yang lainnya berkata, kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk berjalan di depan gunung asli Magnetic Divine. Medan magnet asal di depan terlalu kuat. Meskipun ia memiliki Origin Magnetism Spirit Wood, benda surgawi semacam ini, benda ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan Origin Magnetic Divine Mountain. Namun, Ye Yuan memiliki metodenya. Baginya, Origin Magnetism Spirit Wood adalah media terbaik untuk berkomunikasi dengan Origin Magnetic Divine Mountain. Ye Yuan mengeluarkan Origin Magnetism Spirit Wood dan menuangkan energi esensi ke dalam dengan hirup pikuk. Dengan Swash, Origin Magnetism Spirit Wood terbang langsung ke Origin Magnetic Divine Mountain. Retak. The Origin Magnetism Spirit Wood benar-benar dimasukkan ke dalam Origin Magnetic Divine Mountain tanpa hambatan sedikitpun. Gemuruh. Gunung asli Magnetic Divine tampaknya telah diaktifkan, langsung memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ketika empat orang yang saat ini berada dalam pertempuran sengit melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa berhenti, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana anak ini melakukannya? Dia benar-benar mulai menyempurnakan gunung asli Magnetic Divine. Ekspresi Song Yu berubah drastis. Kasu mengertakan gigi karena kebencian dan berkata, Sialan. Berkerumun di sekitar untuk waktu yang lama dan menderita luka berat, itu benar-benar menguntungkan bocah ini pada akhirnya. Saat lukaku sembuh, aku pasti akan membunuh berandal ini dengan segala cara. Petik 2. Swash. Saat ketiga orang itu terkejut, Gao Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, melesat menuju dunia luar. Ketiga orang itu tidak bisa diganggu sama sekali, ekspresi mereka menatap Ye Yuan dengan rumit. Origin Magnetic Divine Mountain ini bukanlah harta karun biasa. Nilainya tidak dapat ditentukan sama sekali. Setelah benar-benar disempurnakan, mungkin pembangkit tenaga Dewa Surgawi dapat dengan mudah dibunuh. Lei berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Bab 1634 banding 1634. Ye Yuan memperoleh kayu semangat magnet asal sudah bertahun-tahun. Dia sudah lama menyatu menjadi satu dengannya, tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Gunung Dewa Magnetic asal saat ini berjalan sangat lancar. Asal magnetisme kayu roh dan Gunung Surgawi Magnetic asal berasal dari sumber yang sama. Bisa dikatakan berasal dari akar yang sama. Secara alami tidak ada banyak kengganan terhadap Ye Yuan. Di bawah tatapan heran ketiga orang itu, Ye Yuan perlahan keluar sekali lagi, menuju Gunung Magnetic Divine asal. Mengapa medan magnet asal yang begitu kuat sama sekali tidak berguna melawannya? Kata lagu Yu kaget. Medan magnet asal sebenarnya kehilangan efektivitas. Apa yang barusan dia lakukan? Kasu juga berkata kaget. Lei memiliki mata yang tajam saat dia berseru, kalian lihat di atas Gunung Dewa Magnetic asal. Itu, kayu roh magnet asal. Petik 2 Ketika tiga orang melihat kayu roh magnet asal, mereka tidak bisa membantu menyadari, akhirnya mengetahui mengapa Ye Yuan bisa datang dan pergi dengan bebas di bawah penutup Gunung Surgawi Magnetic asal. Hukum magnet asal adalah sejenis hukum yang sangat langka dan unik. Orang-orang yang bisa memahaminya sangat, sangat sedikit. Orang-orang sekuat lagu Yutrio hanya bisa melepaskan kekuatan dunia untuk menahan tekanan berat dari medan magnet asal juga. Tapi kamu Yuan, dia bisa memanfaatkan hukum magnet asal untuk menetralkan medan magnet asal. Sial, keberuntungan anak laki-laki ini juga terlalu menantang surga. Tidak hanya dia memahami hukum spasial, tapi sebenarnya ada juga kayu spirit magnetisme asal, harta tertinggi semacam ini. Kasu melolong. Keberuntungan Ye Yuan membuatnya iri dan cemburu. Di tengah tatapan rumit tiga orang itu, Ye Yuan perlahan datang ke depan Gunung Surgawi Magnetic asal. Gunung Surgawi Magnetic asal berwarna hitam di seluruh, ketinggian tiga orang, sangat tebal dan kuat. Sepuluh orang juga tidak bisa memeluknya. Tangan Ye Yuan dengan ringan meletakkan kayu roh magnetisme asal, menuangkan esensi surgawi di dalamnya, dan mulai memurnikan Gunung Surgawi Magnetic asli. Tapi saat ini, lagu Yu dan Lei Yi bertukar pandangan, tiba-tiba menampakkan ekspresi ganas. Kasu adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun, dia langsung mendeteksi sesuatu yang salah. Swosh! Swosh! Dua sosok menerobos angin dan tiba, bergegas ke arahnya. Sosok Kasu menghindar dengan aneh, menghindari serangan kedua orang itu. Heh, kalian manusia memang semua orang yang berbahaya. Kasu berkata sambil tertawa dingin. Song Yu mencibir dan berkata, ras iblis itu kejam dan buas, membantai makhluk hidup. Kepercayaan apa yang bisa dibicarakan dengan Anda, bentuk kehidupan yang menyimpang. Petik 2. Lei Yi menganggup dan berkata, tidak perlu bertele-tele dengannya, bunuh dia. Kasu tertawa keras dan berkata, ingin membunuh kursi ini, kalian masih sedikit berpengalaman. Pada saat itu, untuk mendapatkan gunung surgawi magnetis asal, tidak ada dari ketiganya yang ingin mengeluarkan energi secara berlebihan, jadi itulah mengapa itu membentuk kesepakatan yang rumit. Sekarang, melihat gunung surgawi magnetis asal dibawa oleh Ye Yuan ke dalam tasnya, keseimbangan di antara mereka secara alami rusak. Meskipun Lei Yi adalah seorang kultifator keliling, manusia dan iblis adalah musuh bebu yutan. Sekarang ada kesempatan untuk membunuh Kasu, dia secara alami tidak akan ragu. Terlebih lagi, Kasu, monster tua semacam ini yang telah hidup selama jutaan tahun, pasti ada cukup banyak barang bagus padanya. Membunuhnya juga bisa menutupi defisit kali ini. Adapun Ye Yuan, mereka sudah menyerah. Dia dan Song Yu sama-sama mengerti, keadaan mereka saat ini tidak bisa membunuh kamu Yuan sama sekali. Oleh karena itu, mereka menetapkan target pada Kasu. Jika dia berada di puncak keadaan, Kasu secara alami tidak takut pada keduanya. Tapi saat ini, masih agak berat baginya untuk menghadapi pasukan gabungan kedua orang itu. Kasu setan tua, menghabisimu, kota kekaisaran Anggrek terkemuka akan dianggap telah kehilangan lengan juga. Hari ini, kamu tetap tinggal di sini. Song Yu berkata sambil tersenyum dingin. Song Yu telah lama mengkonsumsi beberapa pil obat dan dengan paksa menekan luka-lukanya. Pecah menjadi pertarungan sengit saat ini, dia tidak menahan sedikitpun. Sial, lagu Yu Pang, dendam hari ini, orang tua ini mengingatnya. Petik 2. Kasu mundur saat dia bertarung, mundur keluar ngarai. Segera, ketiga orang itu menghilang, hanya meninggalkan Ye Yuan saja memurnikan gunung surgawi magnetis asal. Di luar ngarai, sekelompok orang tidak dapat kembali ke atas dan hanya bisa menunggu hasilnya dengan tenang. Sisi kota kekaisaran Elang Surgawi dipenuhi dengan kesedihan. Kematian Ye Yuan merupakan pukulan yang luar biasa bagi mereka. Tiba-tiba, tatapan Zheng Qi berubah menjadi niat, menyapu ke arah kedalaman ngarai. Sosok yang saat ini melarikan diri kesini dengan bingung. Siapa kalau bukan Gao Yuan? Perut Zheng Qi yang penuh amarah tidak bisa melampiaskan. Melihat Gao Yuan, dia akhirnya menemukan celah untuk curhat. Sosoknya tersapu, langsung menerimanya. Fogitua, hari ini, mari kita selesaikan skor lama dan baru bersama, mati. Petik 2. Zheng Qi berteriak keras, memegang pedangnya dan maju. Gao Yuan saat ini dalam keadaan gentar, takut pada ketiga orang yang mengejarnya. Tapi dia tidak menyangka ada harimau di belakang, serigala di depan. Saat ini, dia diblokir langsung oleh Zheng Qi. Zheng Qi, orang tua ini tidak bebas main-main denganmu sekarang. Tersesat untuk kursi ini, Gao Yuan berkata dengan sangat marah. Hari ini adalah hari yang paling dirugikan oleh Gao Yuan. Dia berpikir bahwa dia menghitung semuanya. Jadi dia tidak berharap untuk dikalahkan di tangan bocah alam dewa asal. Di dalam alam mistik, dia selalu menipu orang. Kapan dia pernah ditipu oleh orang-orang sebelumnya? Tapi kali ini, mulai dari iblis yang memanggil punggungan, dia ditipu sepanjang jalan, sampai ditipu oleh Ye Yuan pada akhirnya, bahkan hampir mati di bawah serangan gabungan dari tiga pembangkit tenaga dewa surgawi yang besar. Sekarang, bahkan Zheng Qi goreng kecil ini berani menggertaknya. Bagaimana bisa Zheng Qi memberi jalan? Dia melihat Gao Yuan terluka parah, itulah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Secara alami tidak mungkin membiarkan pihak lain pergi. Pada saat ini, kota kekaisaran yang paling damai masih memiliki beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Gao Yuan dihentikan, mereka segera ingin mengambil tindakan dan membantu. Tetapi kota kekaisaran Elang Surgawi saat ini adalah sekelompok orang yang berada dalam kondisi terbaik. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Orang-orang kota kekaisaran Elang Surgawi segera mengepung mereka di tengah. Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, ini adalah permusuhan di antara mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Petik 2 Orang kota kekaisaran perdamaian sepenuhnya sudah kehilangan lebih dari setengah di sepanjang jalan. Sekarang, tubuh orang-orang ini juga membawa luka. Pada saat ini, pusat kekuatan kota Elang Surgawi hanya seperti sekelompok harimau yang ganas, sedangkan sebaliknya adalah sekelompok kucing yang sakit-sakitan. Begitu mereka bertarung, tidak ada sedikitpun ketegangan sama sekali. Ning Tianping diam-diam mendesah di dalam hatinya. Jika bukan karena kamu yang lebih tua, mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai pemblokiran musuh saat ini, kan? Namun sayangnya, seorang jenius di generasinya justru binasa begitu saja. Di sisi itu, Zhengqi benar-benar memiliki gaya bertarung tanpa mengindahkan nyawanya, setiap gerakan tidak meninggalkan tanda vital. Di bawah luka serius, bagaimana mungkin Gao Yuan masih cocok, berteriak kegelisahan. Zhengqi, apakah kamu gila? Jika Anda berani membunuh saya, kota kekaisaran yang paling damai tidak akan pernah berhenti sampai kalian mati. Petik 2 Masalahnya saat itu tidak bisa menyalahkan saya sama sekali, itu semua wusing tang dirinya yang rakus, itu sebabnya dia kehilangan nyawanya. Zhengqi, saya salah, oke. Mari berjabat tangan dan berbaikan. Petik 2 Gao Yuan menangis dengan aneh, akhirnya menyerah dan memohon belas kasihan. Tapi Zhengqi menutup telinga untuk itu. Zhengqi juga bukan orang bodoh, kesempatan bagus, begitu dia melewatkannya, dia harus menunggu Dewa tahu berapa tahun. Hari ini, dia harus membunuh pihak lain. Melihat Zhengqi itu tidak mendengarkan alasan ataupun membungku untuk memaksa, Gao Yuan berteriak, Zhengqi, untuk apa kamu mempertaruhkan nyawamu dengan mati-matian? Kamu Yuan anak itu belum mati. Jika kamu punya waktu untuk disiasiakan denganku di sini, kenapa kamu tidak buru-buru menyelamatkannya? Petik 2 Wajah Zhengqi yang tenang akhirnya terlihat tergerak. Dia menghentikan pedang di tangannya dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Bukan hanya dia, semua orang kota Kekaisaran Elang Surgawi semua tercengang. Mereka melihat Ye Yuan dibunuh oleh Kasu dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mati? Gao Yuan berkata, awalnya saya juga mengira Ye Yuan Pang ini mati. Siapa yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan menyelinap ke dalam? Tapi sekarang, dia sedang dikepung oleh tiga pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang besar, hidup dan matinya tidak diketahui. Kamu masih punya waktu untuk disiasiakan di sini bersamaku. Petik 2 Bab 1634 banding 1634 Ye Yuan memperoleh kayu semangat magnet asal sudah bertahun-tahun. Dia sudah lama menyatu menjadi satu dengannya, tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Gunung Dewa Magnetik asal saat ini berjalan sangat lancar. Asal magnetisme kayu roh dan Gunung Surgawi Magnet asal berasal dari sumber yang sama. Bisa dikatakan berasal dari akar yang sama. Secara alami tidak ada banyak kengganan terhadap Ye Yuan. Di bawah tatapan heran ketiga orang itu, Ye Yuan perlahan keluar sekali lagi, menuju Gunung Magnet Divine asal. Mengapa medan magnet asal yang begitu kuat sama sekali tidak berguna melawannya? Kata lagu Yu kaget. Medan magnet asal sebenarnya kehilangan efektivitas. Apa yang barusan dia lakukan? Kasu juga berkata kaget. Lei memiliki mata yang tajam saat dia berseru. Kalian lihat di atas Gunung Dewa Magnetis asal. Itu, kayu roh magnet asal. Petik 2 Ketika tiga orang melihat kayu roh magnet asal, mereka tidak bisa membantu menyadari. Akhirnya mengetahui mengapa Ye Yuan bisa datang dan pergi dengan bebas di bawah penutup Gunung Surgawi Magnet asal. Hukum magnet asal adalah sejenis hukum yang sangat langka dan unik. Orang-orang yang bisa memahaminya sangat, sangat sedikit. Orang-orang sekuat lagu U-Trio hanya bisa melepaskan kekuatan dunia untuk menahan tekanan berat dari medan magnet asal juga. Tapi kamu Yuan, dia bisa memanfaatkan hukum magnet asal untuk menetralkan medan magnet asal. Sial, keberuntungan anak laki-laki ini juga terlalu menantang surga. Tidak hanya dia memahami hukum spasial, tapi sebenarnya ada juga kayu spirit magnetisme asal, harta tertinggi semacam ini. Kasu melolong. Keberuntungan Ye Yuan membuatnya iri dan cemburu. Di tengah tatapan rumit tiga orang itu, Ye Yuan perlahan datang ke depan Gunung Surgawi Magnetis asal. Gunung Surgawi Magnetis asal berwarna hitam di seluruh, ketinggian tiga orang, sangat tebal dan kuat. Sepuluh orang juga tidak bisa memeluknya. Tangan Ye Yuan dengan ringan meletakkan kayu roh magnetisme asal, menuangkan esensi surgawi di dalamnya, dan mulai memurnikan Gunung Surgawi Magnet asli. Tapi saat ini, lagu Yu dan Lei bertukar pandangan, tiba-tiba menampakkan ekspresi ganas. Kasu adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun, dia langsung mendeteksi sesuatu yang salah. Swash! Swash! Dua sosok menerobos angin dan tiba, bergegas ke arahnya. Sosok Kasu menghindar dengan aneh, menghindari serangan kedua orang itu. Heh, kalian manusia memang semua orang yang berbahaya. Kasu berkata sambil tertawa dingin. Song Yu mencibir dan berkata, ras iblis itu kejam dan buas, membantai makhluk hidup. Kepercayaan apa yang bisa dibicarakan dengan anda, bentuk kehidupan yang menyimpang. Petik 2. Lei menganggup dan berkata, tidak perlu bertele-tele dengannya, bunuh dia. Kasu tertawa keras dan berkata, ingin membunuh kursi ini, kalian masih sedikit berpengalaman. Pada saat itu, untuk mendapatkan gunung surgawi magnetis asal, tidak ada dari ketiganya yang ingin mengeluarkan energi secara berlebihan, jadi itulah mengapa itu membentuk kesepakatan yang rumit. Sekarang, melihat gunung surgawi magnetis asal dibawa oleh Ye Yuan ke dalam tasnya, keseimbangan di antara mereka secara alami rusak. Meskipun Lei Yi adalah seorang kultifator keliling, manusia dan iblis adalah musuh bebu yutan. Sekarang ada kesempatan untuk membunuh Kasu, dia secara alami tidak akan ragu. Terlebih lagi, Kasu, monster tua semacam ini yang telah hidup selama jutaan tahun, pasti ada cukup banyak barang bagus padanya. Membunuhnya juga bisa menutupi defisit kali ini. Adapun Ye Yuan, mereka sudah menyerah. Dia dan Song Yu sama-sama mengerti, keadaan mereka saat ini tidak bisa membunuh kamu Yuan sama sekali. Oleh karena itu, mereka menetapkan target pada Kasu. Jika dia berada di puncak keadaan, Kasu secara alami tidak takut pada keduanya. Tapi saat ini, masih agak berat baginya untuk menghadapi pasukan gabungan kedua orang itu. Kasu setan tua, menghabisimu, kota kekaisaran Anggrek terkemuka akan dianggap telah kehilangan lengan juga. Hari ini, kamu tetap tinggal di sini. Song Yu berkata sambil tersenyum dingin. Song Yu telah lama mengkonsumsi beberapa pil obat dan dengan paksa menekan luka-lukanya. Pecah menjadi pertarungan sengit saat ini, dia tidak menahan sedikitpun. Sial, lagu Yupang, dendam hari ini, orang tua ini mengingatnya. Petik 2. Kasu mundur saat dia bertarung, mundur keluar ngarai. Segera, ketiga orang itu menghilang, hanya meninggalkan Ye Yuan saja memurnikan gunung surgawi magnetis asal. Di luar ngarai, sekelompok orang tidak dapat kembali ke atas dan hanya bisa menunggu hasilnya dengan tenang. Sisi kota kekaisaran elang surgawi dipenuhi dengan kesedihan. Kematian Ye Yuan merupakan pukulan yang luar biasa bagi mereka. Tiba-tiba, tatapan Zheng Ki berubah menjadi niat, menyapu ke arah kedalaman ngarai. Sosok yang saat ini melarikan diri ke sini dengan bingung. Siapa kalau bukan Gao Yuan? Perut Zheng Ki yang penuh amarah tidak bisa melampiaskan. Melihat Gao Yuan, dia akhirnya menemukan celah untuk curhat. Sosoknya tersapu, langsung menerimanya. Fogitua, hari ini, mari kita selesaikan skor lama dan baru bersama, mati. Petik 2. Zheng Ki berteriak keras, memegang pedangnya dan maju. Gao Yuan saat ini dalam keadaan gentar, takut pada ketiga orang yang mengejarnya. Tapi dia tidak menyangka ada harimau di belakang, serigala di depan. Saat ini, dia diblokir langsung oleh Zheng Ki. Zheng Ki, orang tua ini tidak bebas main-main denganmu sekarang. Tersesat untuk kursi ini. Gao Yuan berkata dengan sangat marah. Hari ini adalah hari yang paling dirugikan oleh Gao Yuan. Dia berpikir bahwa dia menghitung semuanya. Jadi dia tidak berharap untuk dikalahkan di tangan bocah alam dewa asal. Di dalam alam mistik, dia selalu menipu orang. Kapan dia pernah ditipu oleh orang-orang sebelumnya? Tapi kali ini, mulai dari iblis yang memanggil punggungan, dia ditipu sepanjang jalan, sampai ditipu oleh Ye Yuan pada akhirnya, bahkan hampir mati di bawah serangan gabungan dari tiga pembangkit tenaga dewa surgawi yang besar. Sekarang, bahkan Zheng Ki goreng kecil ini berani menggertaknya. Bagaimana bisa Zheng Ki memberi jalan? Dia melihat Gao Yuan terluka parah, itulah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Secara alami tidak mungkin membiarkan pihak lain pergi. Pada saat ini, kota kekaisaran yang paling damai masih memiliki beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Gao Yuan dihentikan, mereka segera ingin mengambil tindakan dan membantu. Tetapi kota kekaisaran Elang Surgawi saat ini adalah sekelompok orang yang berada dalam kondisi terbaik. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Orang-orang kota kekaisaran Elang Surgawi segera mengepung mereka di tengah. Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, ini adalah permusuhan di antara mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Petik 2 Orang kota kekaisaran perdamaian sepenuhnya sudah kehilangan lebih dari setengah di sepanjang jalan. Sekarang, tubuh orang-orang ini juga membawa luka. Pada saat ini, pusat kekuatan kota Elang Surgawi hanya seperti sekelompok harimau yang ganas, sedangkan sebaliknya adalah sekelompok kucing yang sakit-sakitan. Begitu mereka bertarung, tidak ada sedikitpun ketegangan sama sekali. Ning Tianping diam-diam mendesah di dalam hatinya. Jika bukan karena kamu yang lebih tua, mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai pemblokiran musuh saat ini, kan? Namun sayangnya, seorang jenius di generasinya justru binasa begitu saja. Di sisi itu, Zheng Ki benar-benar memiliki gaya bertarung tanpa mengindahkan nyawanya, setiap gerakan tidak meninggalkan tanda vital. Di bawah luka serius, bagaimana mungkin Gao Yuan masih cocok, berteriak kegelisahan. Zheng Ki, apakah kamu gila? Jika Anda berani membunuh saya, kota kekaisaran yang paling damai tidak akan pernah berhenti sampai kalian mati. Petik 2 Masalahnya saat itu tidak bisa menyalahkan saya sama sekali, itu semua wusing tang dirinya yang rakus, itu sebabnya dia kehilangan nyawanya. Zheng Ki, saya salah, oke. Mari berjabat tangan dan berbaikan. Petik 2 Gao Yuan menangis dengan aneh, akhirnya menyerah dan memohon belas kasihan. Tapi Zheng Ki menutup telinga untuk itu. Zheng Ki juga bukan orang bodoh, kesempatan bagus, begitu dia melewatkannya, dia harus menunggu Dewa tahu berapa tahun. Hari ini, dia harus membunuh pihak lain. Melihat Zheng Ki itu tidak mendengarkan alasan ataupun membungku untuk memaksa, Gao Yuan berteriak, Zheng Ki, untuk apa kamu mempertaruhkan nyawamu dengan mati-matian? Kamu Yuan anak itu belum mati. Jika kamu punya waktu untuk disiasiakan denganku di sini, kenapa kamu tidak buru-buru menyelamatkannya? Petik 2 Wajah Zheng Ki yang tenang akhirnya terlihat tergerak. Dia menghentikan pedang di tangannya dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Bukan hanya dia, semua orang kota kekaisaran Elang Surgawi semua tercengang. Mereka melihat Ye Yuan dibunuh oleh Kasu dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mati? Gao Yuan berkata, awalnya saya juga mengira Ye Yuan Pang ini mati. Siapa yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan menyelinap ke dalam? Tapi sekarang, dia sedang dikepung oleh tiga pembangkit tenaga dewa surgawi yang besar, hidup dan matinya tidak diketahui. Kamu masih punya waktu untuk disiasiakan di sini bersamaku. Petik 2 Bab 1636 Ning Tianping pertama kali sangat terkejut, tetapi melihat gunung besar di tangan Ye Yuan, dia terkejut sampai rahangnya tidak bisa menutup. Apa ini tadi? Penatua Ye membawa gunung. Adegan ini tampak sangat lucu. Tubuh Ye Yuan tampak sangat tidak sesuai dengan gunung yang sangat besar itu, namun, dia tidak hancur. Beberapa orang semua melihat pemandangan ini, termasuk iblis itu. Hahaha, apakah anak ini di sini untuk bercanda? Membawa bukit kecil ke sini untuk apa? Petik 2 Apakah ini di sini untuk menakut-nakuti kita? Haha, aku sangat takut. Petik 2 Gunung yang sangat besar. Ya ampun, aku akan dihancurkan sampai mati. Petik 2 Bagi seniman bela diri Origin Daiti Rilem, membawa bukit kecil sebesar ini adalah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, meskipun keadaan Ye Yuan terlihat sangat lucu, semua orang tidak merasakan sesuatu yang aneh. Jika itu mereka, mereka juga bisa menahannya dengan mudah. Bukit kecil seperti ini untuk dihancurkan orang tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka mengejek Ye Yuan seperti ini. Ras iblis sudah memiliki kemenangan dalam genggaman dan tidak berpikir bahwa dewa asal alam Ye Yuan dapat mengubah apapun. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur surgawi tingkat pertama, tidak ada yang akan berubah. Ning Tianping mereka semua juga tidak merasa begitu, dan berteriak pada Ye Yuan, Elder Ye, jangan pedulikan kami, cepat pergi. Ye Yuan tersenyum padanya. Yang terakhir tertegun sebentar, lalu melihat Ye Yuan dengan ringan mengangkat lengannya, dan mendorong gunung yang sangat besar itu. Kemudian, dia melihat gunung yang sangat besar itu menggambar busur yang indah, mendarat di kepala Heaven Star. Heaven Star sudah lama melihat Ye Yuan, tapi dia sangat meremehkan Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan gunung yang sangat besar itu untuk datang dan menghancurkannya, dia tidak dapat menahan ejekan saat dia berkata, gunung yang buruk dan kamu ingin melukai tempat duduk ini. Apakah Anda benar-benar menganggap kursi ini sebagai selembar kertas? Petik 2 Heaven Star mengeluarkan palu besar, itu mengejutkan harta mistik Tuhan Iblis tingkat tinggi. Hanya untuk melihatnya tersenyum mencemoh, mengacungkan palu, menghantam ke arah gunung asli Magnetic Divine. Pada saat ini, gunung asli Magnetic Surgawi kebetulan sedang jatuh. Tiba-tiba, medan kekuatan yang menakutkan menyelimuti seluruh medan perang. Heaven Star yang awalnya tampak menghina tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis, akhirnya menemukan teror gunung yang sangat besar ini. Dia secara naluria ingin lari, tetapi sepertinya kakinya tumbuh berakar, tidak bisa bergerak sama sekali. ARGH Ceritan melengking namun putus asa tiba-tiba terputus. Kecepatan jatuh origin Magnetic Divine Mountain terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bisa bereaksi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengedipkan mata dan Heaven Star telah pergi. Uh, wark! Darah segar mengalir kemana-mana. Dien dan Ling Zikun yang tidak jauh darinya mengalami percikan darah di seluruh wajah mereka. Dien tidak bisa menahan rasa gemetar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, gunung asli Magnetic Surgawi kembali ke tangannya sekali lagi, dan diangkat dengan ringan begitu saja. Kali ini, tidak ada yang bisa tertawa lagi. Semua orang berhenti berkelahi, melihat Heaven Star yang dihancurkan menjadi pankeik daging dengan ngeri yang tak ada habisnya. Jiwa iblisnya sudah menghilang dengan angin, bahkan tidak dapat menemukan jejak. Sebuah pembangkit tenaga listrik iblis berkata dengan kaget, T tidak mungkin, kan? Benda apa ini? Bagaimana? Bagaimana bisa begitu kuat? Petik 2. Wajahnya sangat hitam, tetapi saat ini, sebenarnya ada tanda-tanda pucat. Jelas, dia sangat ketakutan. Untuk dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik Surgawi Vian Lord lapis ketiga sekaligus, kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Gunung Surgawi Magnetic Asalo. Harta karun berharga yang lahir kali ini sebenarnya adalah origin Magnetic Divine Mountain. Ki cepat lari. Petik 2. Berbicara ke belakang, suara di N berubah nada, jelas ketakutan hingga ekstrim. Bagaimana mungkin dia masih berani tinggal, lepas landas dan lari? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan terburu-buru pergi, aku akan mengirimmu pergi. Selesai berbicara, dia mendorong origin Magnetic Divine Mountain sekali lagi. The origin Magnetic Divine Mountain menyusul di N dengan kecepatan luar biasa. Gemuruh. Suara keras ditransmisikan, pembangkit tenaga surga Vian Lord lapis ketiga lainnya telah hilang. Pembangkit tenaga jahat itu semua diliputi oleh teror, mengompol karena ketakutan. Bagaimana mereka masih berani tetap di belakang saat ini? Semua dari mereka melepaskan setiap kekuatan mereka, melarikan diri dengan putus asa. Mereka hanya bisa berdoa, berdoa agar Ye Yuan tidak menatap mereka. Bahkan di Endan Heaven Star, dua pembangkit tenaga listrik yang perkasa ini, dengan santai dibatalkan. Bagaimana mereka bisa beruntung? RR lari. Cepat lari. Petik 2. Cepat lari. Manusia ini adalah iblis. Petik 2. Semuanya cepat lari. Dihancurkan oleh bukit kecil ini dan kamu akan mati. Petik 2. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga ras iblis melarikan diri ke segala arah, berhamburan seperti burung dan hewan. Bagaimana mungkin mereka masih peduli untuk membantai pusat tenaga manusia? Ye Yuan saat ini adalah bintang jahat di mata mereka. Semua pembangkit tenaga manusia tercengang. Mereka dikejutkan oleh pemandangan ini di depan mata mereka sampai tidak bisa lebih besar lagi. Mereka tidak bisa memahaminya apapun yang terjadi. Bagaimana Ye Yuan menjadi begitu kuat tiba-tiba, menghancurkan dua pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketiga dengan beberapa gerakan santai. Seseorang harus tahu, Heaven Star dan Dien adalah pembangkit tenaga surgawi-surgawi berlapis sembilan yang asli. Sebenarnya, mereka salah paham, Gunung Dewa Magnetik asal ini hanya memiliki kekuatan seperti itu di dalam jurang ini. Jurang ini adalah medan magnet alami. Selama Ye Yuan mengendalikan Gunung Asli Magnetik surgawi dan membuatnya menciptakan kekuatan yang menarik dengan medan magnet besar ini, lupakan tentang Raja Iblis, bahkan Raja Iblis akan dihancurkan olehnya juga. Kepadatan Gunung Asli Magnetik Divine ini sangat mengerikan. Jika bukan karena memperbaikinya, bahkan kasu, pembangkit tenaga Dewa Surgawi semacam ini, bisa melupakannya sedikitpun. Setelah hal semacam ini dihancurkan, bahkan harta mistik Lord Divine akan dihancurkan menjadi debu juga, apalagi berbicara tentang seseorang. Namun, kekuatan Ye Yuan saat ini hanya bisa memperbaiki sebagian kecil, dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika benar-benar halus, menghancurkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi akan seperti bermain. Sama seperti Song Yu yang mereka semua katakan, nilai origin Magnetic Divine Mountain tidak dapat ditentukan sama sekali. Itu bahkan mungkin lebih hebat dari harta mistik Dewa Surgawi Siantian. Sosok Ye Yuan bergerak, sekali lagi membuang origin Magnetic Divine Mountain. Gemuruh. 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 Ye Yuan melempar dengan sangat santai, menghancurkan satu demi satu pembangkit tenaga balap iblis. Dia secara khusus memilih pembangkit tenaga iblis yang kuat untuk dibunuh, mengenai satu target demi satu tanpa kehilangan tembakannya. Pembangkit tenaga jahat itu meratap dengan sedih seolah-olah akhir dunia telah tiba, menangis dalam keputus asaan. Untungnya, lemparan Ye Yuan membutuhkan waktu, itu juga tidak mungkin untuk membunuh semua orang. Begitulah cara beberapa iblis lolos. Meski begitu, dalam waktu singkat ini, iblis juga kehilangan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang awalnya adalah Dewa Surga Lapis Kenam ke atas. Dengan ini, itu sudah cukup untuk Eminen Orchid Imperial City dan Blue Tiamah Hall untuk menderita. Pembangkit tenaga manusia semua tercengang, semua sangat terkejut di belakang. Inikah harta berharga yang lahir kali ini? Kekuatan ini? Gila. Petik 2. Ini juga terlalu palsu, kan? Dengan origin Magnetic Divine Mountain ini, bukankah ada yang akan menyapu bersih setelah keluar? Petik 2. Iya, Dewa Surgawi Lapis Ketiga apapun, Dewa Surgawi Lapis Kelima, siapapun yang mengganggu matanya, dia dapat dengan mudah membuang gunung besar itu dan menghancurkannya dengan akurat. Mengusir pembangkit tenaga iblis, Ye Yuan menyingkirkan gunung asli Magnetic Divine dan menemukan Ning Tianping. Ning Tianping menyaksikan sampai darahnya mendidih di satu sisi, berkata dengan heran, Selamat, Tetuaye. Untuk mendapatkan harta yang berharga ini, Penatua Ye dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan tiba-tiba menemukan bahwa Zheng Ki tidak ada, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kepala tetua. Setelah menyebutkan kepala tetua, mata Ning Tianping menjadi merah dan menceritakan masalah yang terjadi sebelumnya. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengar dan berkata, Gao Yuan ini adalah tas yang penuh trik, kepala tetua sepertinya bukan tandingannya. Kalian semua tunggu di sini, aku akan pergi mencari mereka. Petik 2. Bab 1637 banding 1637. Gao Yuan, keluarlah untukku. Zheng Ki berteriak dengan marah. Langkahnya berhasil sekarang, meledakan Gao Yuan terbang. Tapi siapa yang tahu kalau orang ini berguling di tanah dan menghilang? Zheng Ki tahu bahwa orang ini hanya bersembunyi di dekatnya. Tapi bagaimanapun dia mencari, dia tidak bisa menemukan jejak Gao Yuan juga, dan tidak bisa menahan rasa cemas. Waktu yang tersisa untuknya tidak banyak, begitu tubuhnya kewalahan, dia akan menjadi sangat lemah. Saat itu, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Zheng Ki merasa kekuatan hidupnya mengalir sedikit demi sedikit. Tubuhnya juga secara bertahap melemah, kehilangan keberanian sebelumnya. Dia diam-diam membenci ketidakmampuannya, untuk benar-benar gagal menangkap peluang yang begitu bagus. Zheng Ki tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lagi, jika tidak, dia akan dibunuh oleh Gao Yuan. Dia mengertakkan gigi, sosoknya bergerak cepat, mundur ke arah kedatangannya. Tapi saat ini, Gao Yuan tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalannya. Hehehe, apakah kau tidak akan membunuhku? Terburu-buru pergi untuk apa? Gao Yuan tersenyum pada Zheng Ki dengan jahat dan berkata. Saat Zheng Ki melihat Gao Yuan, dia sangat marah, segera mengangkat pedangnya dan menyerang, berkata dengan marah, saya akan melihat kemana Anda lari. Siapa yang tahu bahwa dia baru saja pindah dan sosok Gao Yuan melintas, menghilang sekali lagi. Ekspresi Zheng Ki berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa Gao Yuan sengaja membuang-buang waktu bersamanya. Tapi menyadarinya juga tidak ada gunanya. Sejak memasuki medan ini, dia tidak dapat menemukan sosok Gao Yuan lagi. Sarana penyembunyian Gao Yuan sangat kuat, Zheng Ki sama sekali tidak dapat menemukannya. Zheng Ki mendorong kecepatannya hingga ekstrim, ingin melepaskan Gao Yuan. Tapi saat ini, dia dan Gao Yuan sepertinya terbalik. Gao Yuan mengikuti seperti bayangan, tapi juga tidak bersentuhan dengannya. Tiba-tiba, kepala Zheng Ki menjadi pusing, kakinya terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Gao Yuan, melemparkan telapak tangan, secepat kilat. Bang! Zheng Ki dipukul terbang ke samping, darah segar menyembur liar. Pada saat ini, umur panjang Zheng Ki dan esensi darah dibakar terlalu banyak dan sudah sangat lemah. Luka sebelumnya juga pecah lagi, seluruh tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Saat Gao Yuan melihat ini, dia menyeringai mengerikan dan berkata, Zheng anak nakal. Berkelahi dengan lelaki tua ini, kamu masih sedikit terlalu berpengalaman. Bahkan Wu Singtang tidak bisa mengalahkan orang tua ini, bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2 Zheng Ki memuntahkan setegup darah dan mengertakkan gigi dan berkata, Hina. Gao Yuan tertawa keras dan berkata, Hina. Hehehe, pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit. Wu Singtang tidak cukup tercela, jadi dia sudah lama berubah menjadi kotoran. Orang tua ini tercela, dan sekarang, aku adalah kepala tetua kota kekaisaran perdamaian terbaik. Dan sekarang, kau juga akan menjadi seperti tuanmu yang terkutuk itu, menghilang begitu saja. Hahaha. Zheng Ki saat ini tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan mati. Gao Yuan tertawa ganas dan menepuk telapak tangan ke arah Zheng Ki. Tiba-tiba, ekspresi Gao Yuan berubah drastis, perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Secara naluriah, Gao Yuan menggunakan sisa kekuatannya dan bergerak sedikit ke samping. Gemuruh. Gunung hitam tiba-tiba jatuh dari langit, mengejutkan sampai seluruh jurang bergema. Ah, kakiku. Segera setelah itu, teriakan melengking bergema di seluruh jurang. Gao Yuan mencengkeram pahannya, butir-butir besar keringat mengucur dari dahinya, meratap tanpa henti. Dia mengelak tepat waktu, menghindari tanda vitalnya. Tapi kecepatan jatuh origin Magnetic Divine Mountain terlalu cepat, dia masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, secara langsung kedua kakinya hancur. Saat ini, kedua kakinya sudah benar-benar hilang. Rasa sakit yang luar biasa menyebar, membuatnya hampir mengalami sesak nafas. Dia sangat mendesak esensi surgawi, ingin memulihkan tubuh berdagingnya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Hukum Magnet asal Gunung Dewa Magnetic asal terlalu kuat, tidak memberinya kesempatan untuk pulih sama sekali. Ye Yuan perlahan keluar, menatap Gao Yuan dengan dingin, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak buruk ya. Reaksimu sangat cepat. Petik 2 Gao Yuan memandang Ye Yuan dengan ngeri, kulitnya pucat, menarik nafas dingin. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Gao Yuan berkata dengan ngeri. Dalam pandangannya, Ye Yuan masih harus menyempurnakan Gunung Asli Magnetic Divine saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan Origen Magnetic Divine Mountain begitu cepat? Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan itu yang harus kamu khawatirkan. Apa yang harus Anda khawatirkan sekarang adalah bagaimana membayar hutang Anda. Petik 2 Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, roda gigi di kepalanya berputar dengan kecepatan tinggi, ingin melarikan diri dari situasi putus asa saat ini. Aku, aku ingin menyelamatkan hidupku juga. Zheng Ki He, dia menjadi gila, bersikeras untuk membunuhku. Gao Yuan mengertakan gigi dan berkata. Ye Yuan datang ke sisi Zheng Ki, melihatnya, dan alisnya terjalin erat. Kepala tetua, kamu terlalu sembrono. Membalas dendam tidak dilakukan dengan mempermainkan hidup Anda. Apa gunanya saling menghancurkan? Petik 2 Seperti yang Ye Yuan katakan, jarinya menepuk dengan cepat, menghentikan kehidupan Zheng Ki agar tidak terus mengalir. Tapi wajah Zheng Ki terlihat lega saat ini saat dia berkata, kamu, kamu tidak tahu? Hutang terima kasih guru kepadaku seberat gunung. Kali ini adalah kesempatan bagus sekali seumur hidup. Saya, saya tidak ingin melewatkannya. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri lagi. Saya tahu tubuh saya, tidak ada harapan. Kamu, kamu balas dendam untukku. Petik 2 Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Zheng Ki, berkata dengan tenang, dengan ku, kamu tidak bisa mati. Membalas dendam pada hal semacam ini, secara alami Anda harus melakukannya sendiri agar terasa luar biasa. Petik 2 Pil obat memasuki perut, aliran hangat dengan cepat melonjak. Semangat Zheng Ki segera meningkat secara signifikan. Zheng Ki berkata dengan heran, B. Bagaimana bisa pil obat peringkat 3 memiliki efek obat seperti itu. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dengan wilayahnya saat ini, dia benar-benar kebal terhadap peringkat 3 pil obat. Tapi pil obat Ye Yuan benar-benar berhasil padanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang diberikan kepada Anda semua adalah pil obat kelas Dewa Roh Kosong, mengisi kembali esensi dan memberi nutrisi pada Ki. Meskipun tidak dapat membuat Anda pulih sepenuhnya, seharusnya tidak ada masalah besar untuk saat ini. Petik 2 Tidak jauh dari situ, saat Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Pil obat kelas Dewa Roh Kosong hampir merupakan keberadaan legendaris. Ye Yuan benar-benar mengambil tumpukan besar sekaligus. Menggunakan pil surgawi peringkat 3 untuk menekan luka dari peringkat 4 pembangkit tenaga listrik, hanya Ye Yuan yang berani melakukannya. Hanya dia yang bisa melakukannya. Gao Yuan sangat putus asa di dalam hati. Kedua kakinya benar-benar hancur, aura seluruh orangnya lemah hingga ekstrim. Namun, keinginannya untuk hidup sangat kuat. Dia tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, dia menggunakan kedua tangannya untuk merangkak, ingin melarikan diri dari sini. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak mempedulikannya dan berkata kepada Zheng Ki, bagaimana? Bisakah kamu berdiri? Zheng Ki mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan saat dia menganggup dan berkata, Ya. Ye Yuan tersenyum, membantu Zheng Ki, dan perlahan berjalan menuju Gao Yuan. Melihat penampilan Gao Yuan yang menyedihkan, Zheng Ki sangat senang di dalam hatinya. Hahaha, Old Foggy, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Lebih dari 60 ribu selama bertahun-tahun. Saya sudah menunggu lebih dari 60 ribu tahun untuk hari ini. Zheng Ki menahan rasa sakit dan berkata sambil tertawa lebar. Gao Yuan terlihat putus asa saat dia berseru, Ya adik Zheng, aku salah. Aku, aku mohon biarkan aku pergi. Petik 2. Zheng Ki mencibir dan berkata, melepaskanmu. Lalu siapa yang akan melepaskan guru? Petik 2. Ye Yuan menyerahkan pedang junyi ke tangan Zheng Ki. Zheng Ki memandang Ye Yuan dengan penuh syukur, pedang panjang itu tiba-tiba meluncur. Puci. Murid Gao Yuan berangsur-angsur membesar, hidupnya mengalir dengan cepat. Dia akhirnya berhenti bernapas. Air mata Zheng Ki mengalir di wajah lamanya saat dia melihat ke langit dan menangis dengan sedih. Tuan, apakah kamu melihatnya? Murid ini, akhirnya membalas dendam. Petik 2. Bab 1638 terlalu sopan. Ye Yuan, terima kasih. Menghadapi Ye Yuan, air mata mengalir di wajah lama Zheng Ki. Mencapai keinginannya yang telah lama disayangi membuatnya merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pikirannya. Awalnya, dia sudah kehilangan semua harapan. Itu Ye Yuan yang menariknya keluar dari keputus asaan. Rasa syukur di hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk diungkapkan. Dia hanya bisa mengucapkan empat kata sederhana ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hati tulus kepala tetua, Ye Yuan mengaguminya. Hal kecil ini tidak perlu disebutkan. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Sebaiknya kita cepat pergi. Petik 2. Kedua orang itu kembali untuk mencari Ning Tianping dan yang lainnya. Ye Yuan menampilkan hukum spasial dan membawa semua orang kembali ke atas tebing. Akhirnya kita bisa melihat matahari. Perjalanan ini benar-benar menyedihkan. Petik 2. Ya, wilayahku sangat tertekan tanpa alasan. Rasanya sangat buruk. Petik 2. Semua berkat penatua Ye. Kalau tidak, mungkin tidak ada dari kita yang bisa lolos kali ini. Petik 2. Orang-orang Heavenly Eagle Imperial City mendesah dengan emosi yang berubah-ubah. Hidup dan mati, dua dunia yang berbeda, mereka semua, tetua dan pelindung ini, belum pernah mengalami tempat berbahaya seperti itu sebelumnya. Bukan karena binatang buas itu kuat, tetapi alam mereka sedang ditekan. Ketidakberdayaan semacam ini membuat mereka merasa tidak enak, merasa putus asa. Untungnya, mereka memiliki Ye Yuan. Begitulah cara mereka melarikan diri hidup-hidup. Meskipun kota Kekaisaran Langit Surgawi juga memiliki korban kali ini, dibandingkan dengan kota-kota Kekaisaran lainnya dan pembudidaya keliling, kerugian mereka paling sedikit. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Ye Yuan dari lubuk hati mereka. Pesta baru saja akan berakhir ketika tiba-tiba, dua sosok terbang dengan cepat. Mereka adalah Song Yu dan Lei Yi yang pergi dan telah kembali. Mereka berdua bergandengan tangan dan melukai kasu dengan parah, tetapi pria itu masih lolos. Kembali ke atas, mereka tidak lagi tertahan oleh medan magnet asal, pulih ke alam dewa surgawi. Kedua orang itu berkonsultasi dan berbalik sekali lagi. Ye Yuan memandang kedua orang ini dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, Apa? Kalian berdua ingin melakukan perampokan di jalan raya? Petik 2 Song Yu berkata dengan suara serius, serahkan gunung asli magnetik. Jika tidak, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari River Eternal Imperial City. Bahkan jika kita tidak dapat melakukan apapun untuk dilakukan, apakah menurutmu mereka dapat melarikan diri? Petik 2 Ye Yuan mengeluarkan Origin Magnetic Divine Mountain, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan ringan mengirimkannya dengan satu tangan. Origin Magnetic Divine Mountain terbang menuju keduanya dengan kecepatan luar biasa. Kedua orang itu tidak merasakan gelombang kekuatan hukum sama sekali dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyerah. Keduanya pulih ke alam dewa surgawi. Jika Ye Yuan tidak memanfaatkan kekuatan hukum, gunung asli Magnetic Surgawi ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan, jatuh satu sama lain untuk pergi dan menangkap gunung asli Magnetic Divine. Namun, ketika mereka menyentuh gunung asli Magnetic Surgawi, mereka hanya merasakan kekuatan luar biasa yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan gelombang laut. Gemuruh. Uh, wark. Karena terkejut, kedua orang itu dipukul secara brutal, sosok-sosok terbang keluar. Dan gunung dewa Magnetic asal mengalami guncangan balik, kembali ke tangan Ye Yuan lagi. Kalian benar-benar terlalu sopan. Karena kalian semua tidak menginginkannya, maka aku akan dengan enggan menerimanya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang karena terkejut, melihat pemandangan ini dengan sangat keheranan. Song Yu dan Lei Yi adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Meskipun mereka terluka parah, pembangkit tenaga dewa surgawi adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, keberadaan yang tidak dapat dikalahkan. Sekarang, mereka benar-benar dipukul oleh Ye Yuan dengan gunung. Kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Menuju gunung dewa Magnetic asal, mata semua orang menjadi panas tak tertandingi. Kecuali, Ye Yuan memukul dua pembangkit tenaga dewa surgawi terbang dengan gunung. Jadi bagaimana mereka masih berani memiliki desain di gunung asli Magnetic Divine? Bagian dalam Song Yu dan Lei Yi berada dalam pergolakan saat ini, nafas tertahan di dada mereka, tidak bisa bernafas. Mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan lemparan ini benar-benar bisa sekuat itu. Ceroboh. Bagaimana mungkin ini bisa memuntahkan makanan yang dia makan begitu mudah. Tetapi mereka juga tidak menyangka bahwa gunung asli Magnetic Surgawi ini sebenarnya sangat berat, untuk benar-benar dapat menghancurkan mereka, pembangkit tenaga dewa surgawi, hingga luka berat. Tentu saja, ini terutama karena mereka terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10%. Saat ini, mereka menumpuk luka di atas luka dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Ling Zikun dan berkata, Kepala Tetua, kami akan kembali. Tidak perlu mengantar kami pergi. Petik 2 Ekspresi Ling Zikun juga tidak terlalu bagus. Lagi pula, Song Yu adalah kakek mereka. Hanya saja dia sedang ditekan oleh Ye Yuan sekarang, bagaimana dia masih berani bergerak. Oleh karena itu, Ye Yuan membawa orang-orang Heavenly Eagle, naik perahu terbang, dan tertinggal di bawah mata semua orang. Berita tentang Ye Yuan merebut harta berharga dan kembali mencengangkan Eselon atas kota surgawi elang imperial. Terlepas dari ini, berita lain yang membangkitkan semangat orang datang, Tetua Kedua Suanyu menerobos ke alam dewa surgawi setengah langkah. Jelas, ini berkat Ye Yuan. Para petinggi mengumumkan bahwa Suanyu akan menggantikan Ruo Su, menjadi Ketua Penatua Menara Pil. Untuk beberapa waktu, bagian atas tembok kota memamerkan bendera kerajaan yang besar. Mendengar Ye Yuan kembali, Suanyu langsung datang berkunjung. Huhu, selamat, Kepala Tetua. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Suanyu memarahi sambil tertawa, Kamu anak nakal, masih memberiku omong kosong ini. Jika bukan karena Anda, tidak mungkin bagi saya untuk menerobos juga. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Itu semua pada Kepala Tetua yang bakatnya melebihi orang. Apa hubungannya dengan saya? Namun, Penatua Kedua mungkin tidak setuju, kan? Petik 2 Suanyu menghela nafas dan berkata, Bukankah begitu? Orang tua ini tidak mempermasalahkan reputasi kosong, Tapi Ruo Su berbeda. Hari-hari ini, dia mengaku sakit dan tidak keluar, Praktis dalam keadaan setengah pensiun. Petik 2 Ye Yuan mengangguk dan berkata, Jika dia tidak bereaksi sama sekali, Maka kamu harus lebih berhati-hati. Untuk saat ini, dia juga tidak bisa memainkan trik apapun. Petik 2 Suanyu mengangguk. Mengenai hal ini, dia benar-benar tidak mahir. Tapi dia tidak datang hari ini untuk masalah ini. Oleh karena itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, Zengki benar-benar menggunakan gerakan kreis SWAT Evanescen ini. Sekarang, wilayahnya mengalami kemunduran, Umur panjang rusak parah. Aku, aku juga bingung harus berbuat apa. Petik 2 Ye Yuan menggunakan pil surgawi peringkat 3 Dan melestarikan kehidupan Zengki. Tapi itu tidak bisa membiarkan dia pulih kembali ke yang baru. Saat ini, Ranah Zengki langsung jatuh ke alam dewa-dewa tahap awal. Lebih jauh, umurnya tidak banyak tersisa. Dia sudah bincang. Suanyu baru saja menjadi kepala tetua, Ini tentu saja menjadi tanggung jawab yang jatuh pada dirinya. Tapi kerugian Zengki kali ini sangat besar. Pil obat biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika Suanyu telah menerobos wilayahnya, Dia juga tidak dapat memperbaiki pil yang diperlukan. Memurnikan pil surgawi peringkat 4 puncak Tidak seperti memurnikan pil dewa peringkat 3. Bagi Suanyu yang ingin memperbaiki pil obat bermutu tinggi, Itu hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, Dia datang untuk mencari bantuan dari Ye Yuan. Ye Yuan juga menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku tidak dapat memperbaiki pil divine peringkat 4 sekarang, Dan aku juga bingung apa yang harus dilakukan. Saya akan memberi Anda beberapa metode. Anda hanya perlu melestarikan kehidupan kepala tetua Zengki terlebih dahulu. Adapun sisanya, Lebih baik tunggu saya untuk menerobos ke alam dewa surgawi sebelum berbicara. Petik 2 Mata Suanyu berbinar dan dia berkata, Keluar kali ini, Kamu menemukan kesempatan untuk terobosan. Ye Yuan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, saya tidak punya petunjuk apapun. Petik 2 Suanyu kaget saat mendengar itu. Biasanya, dengan bakat Ye Yuan yang menantang surga, Menerobos ke alam dewa surgawi seharusnya tidak sulit. Bahkan jika dia untuk sementara tidak dapat menerobos, Itu juga tidak mungkin untuk terus tidak memiliki petunjuk untuk menerobos. Bagaimana ini mungkin? Metode kultivasi yang Anda kembangkan harus sangat kuat, Menerobos ke alam dewa surgawi harus menjadi sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Suanyu berkata, Bab 1639 jenius yang jatuh. Elder Ye, kamu sudah kembali. Ye Yuan baru saja memasuki pusat kota dan bertemu dengan Lin Dong dengan beberapa teman. Lin Dong tersenyum saat dia menyapa Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya, sedikit menganggupkan kepalanya, Dan berjalan lewat, dan tidak memiliki niat untuk menanggapinya. Lin Dong secara verbal menghormati, Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ejekan dan sombong atas kemalangan orang lain. Beberapa temannya sama dengannya, wajah mereka penuh penghinaan. Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Lin Dong tersenyum dingin dan berkata kepada teman-temannya, Menjadi sombong untuk apa? Apakah dia masih berpikir bahwa dia adalah sesepuh jenius? Bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, Namun juga berani menyatakan dirinya jenius. Benar-benar menggelikan. Petik 2 He he, tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, Betapapun jeniusnya dia, cukup kentut anjing. Kudengar sudah ada rumor di lantai atas, Yang mengatakan untuk menghapus posisinya sebagai penatua. He he, begitu itu menjadi kenyataan, Itu akan menjadi balas dendam jika ada, Membalas dendam jika ada dendam. Petik 2 Dia masih berpikir bahwa dia adalah toko eselon atas kota kekaisaran, Mengudara di depan kita. Hahaha. Orang-orang ini berbicara dengan sangat keras dan sama sekali tidak berniat menghindari Ye Yuan. Jelas, mereka tidak memikirkan apapun tentang Ye Yuan, tetua ini, lagi. Dalam sekejap, 300 tahun telah berlalu sejak kembali dari Vien Kaling Rich. Selama 300 tahun ini, Ye Yuan berusaha tidak tahu berapa banyak metode, Tetapi dia masih tidak dapat menemukan kunci untuk menciptakan metode budidaya lapisan keempat. Pintu ini sepertinya tertutup rapat untuknya. Ye Yuan memvisualisasikan gunung Heavenspun kecil, Mencoba menerobos dengan Alchemy Dao, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan setelah pergi untuk pengasingan tertutup dia tidak dapat menemukan jalannya, Ye Yuan sering pergi keluar sendirian untuk melatih Dan bahkan memperbaiki fasun universe pil kelas dewa untuk dikonsumsi. Tapi semua usaha itu ibarat sebongkah batu yang tenggelam ke laut, Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saat itu, Ye Yuan yang datang menderu mengejutkan seluruh kota kekaisaran langit surgawi. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi di lantai atas Membuat pengecualian dan mempromosikan Ye Yuan menjadi penatua menara pil. Untuk beberapa waktu, itu sangat mengejutkan. Semua orang tidak akan ragu bahwa Ye Yuan akan segera menjadi pembangkit tenaga listrik Rilem Lord. Namun, sama seperti bagaimana semua orang tidak bisa membayangkan kekuatan menakutkan Ye Yuan, Mereka juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi selama 300 tahun. Untuk bakat yang biasa-biasa saja, 300 tahun untuk menerobos ke alam dewa surgawi, itu adalah fenomena normal. Tapi bagi Ye Yuan, 300 tahun itu terlalu lama. Terus gagal menerobos ke alam dewa surgawi, tentu saja ada beberapa suara yang meminta pertanyaan tentang dia di dalam kota. Terutama ketika Ye Yuan adalah pohon besar di mana angin menderu di sekitar puncak tertinggi, hampir semua mata tertuju padanya. Sekarang, suara pertanyaan semacam ini, mereka saat ini semakin kuat dan kuat. Karena itu, itulah mengapa Lin Dong mereka semua berani mengabaikan Ye Yuan. Ye Yuan baru saja kembali dari pelatihan di luar dan mendengar berita bahwa mereka akan menghapus posisinya yang lebih tua. Dia percaya bahwa ini bukan rumor yang tidak berdasar, jika tidak, Lin Dong tidak akan berani menjadi sombong juga. Namun, dia tidak keberatan. Posisi penatua mungkin sangat dihormati orang lain, tetapi baginya, dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan pos tersebut. Cakrawala tidak akan pernah berhenti pada posisi sesepuh yang sangat kecil. Mengenai Lin Dong provokasi mereka, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli juga, langsung pergi. Tetapi ketika Lin Dong mereka semua melihat Ye Yuan tetap diam, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan, dan menjadi lebih berani. Mereka benar-benar dikejar di samping Ye Yuan dan terus mengejek. Ya ampun, kejeniusan kita yang hebat, Ye, benar-benar melarikan diri dengan aib. Hahaha. Kami, talenta biasa-biasa saja ini, sudah berhasil menembus alam dewa surgawi. Tapi penatua Ye yang disebut jenius nomor satu sebenarnya tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, benar-benar membuat orang mati karena tertawa. Petik 2 Heh, kota kekaisaran membiarkan dia lebih tua karena mereka yakin dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Tapi sekarang, sepertinya orang-orang di lantai atas salah menilai orang itu. Petik 2 Semua orang baru saja berbicara ketika aura kuat tiba-tiba turun. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di jalanan, menggunakan tatapan sedingin es untuk melihat Lin Dong dan yang lainnya. Lin Dong dan yang lainnya sepertinya telah jatuh ke dalam es, kata-kata mereka tiba-tiba berhenti. Leluhur A Lin Dong dan yang lainnya berkata dengan gagap. Skram Cold Feetor berkata dengan suara dingin. Ye ya, leluhur Lin Dong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Cold Feetor benar-benar akan muncul di sini dan ketakutan sampai mereka mengompol karena ketakutan, melarikan diri seperti terbang. Cold Feetor memandang Ye Yuan dan berkata dengan marah karena gagal memenuhi ekspektasi, bagaimanapun juga, kau juga penat tua menarapil. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini menggertak dengan bebas? Petik 2 Dalam 300 tahun ini, alam Dewa Surgawi tampaknya telah tercerahkan, menerobos hingga setengah langkah alam Dewa Surgawi. Itu benar-benar akumulasi tebal yang meletus. Sekarang, status Cold Feetor di kota Kekaisaran Langit Surgawi secara alami meningkat seiring dengan situasi umum. Cold Feetor tidak menyukai urusan duniawi ini. Tapi saat ini, Zheng Ki sudah setengah mati, jadi Cold Feetor mengambil tanggung jawab atas urusan menara bela diri. Dunia ini realistis. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana senioritas Cold Feetor tinggi. Jika wilayahnya terus stagnan dan tidak maju, dia hanya akan memamerkan senioritasnya. Tidak ada yang akan peduli padanya sama sekali. Tapi sekarang, secara alami tidak ada orang yang berani meremehkannya. Ye Yuan memandang Cold Feetor dan berkata sambil tersenyum, bukankah dikatakan bahwa posisi penataku akan segera hilang? Cold Feetor membeku, menghela nafas, dan berkata, kamu terus tidak bisa menerobos, jadi sulit untuk menutup mulut semua orang. Masalah ini, lelaki tua ini juga sangat menentangnya, tetapi kedua orang itu juga memiliki kekhawatiran. Anda seharusnya tidak menyalahkan mereka. Petik 2 Ye Yuan tahu kedua orang itu dalam kata-kata Cold Feetor adalah dua pembangkit tenaga dewa surgawi di kota kerajaan. Kedua orang ini, yang satu memiliki senioritas yang lebih tinggi dari Cold Feetor, yang lainnya berada di generasi yang sama dengan Cold Feetor. Ini adalah kota kekaisaran langit surgawi, jadi tentu saja kata-kata mereka yang paling berarti. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, apa yang Brother Cold Feetor katakan? Menjadi seorang penatua itu baik, menjadi manusia juga baik-baik saja. Itu hanyalah gelar kosong. Jika kultifator generasi saya tidak memiliki kekuatan, semuanya secara alami adalah omong kosong. Petik 2 Cold Feetor agak terkejut dengan reaksi Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya berpikiran terbuka. Orang harus tahu, sumber daya yang dinikmati orang tua bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagi seniman bela diri, apa yang paling penting? Bukankah itu masih sumber daya budidaya? Cold Feetor menghela nafas lagi dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti, bakat seperti milik Anda benar-benar adalah orang nomor satu dalam pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa sejati di masa depan, bahkan alam empirean, saya tidak merasa sedikitpun aneh. Tapi kau terus gagal menerobos ke alam dewa surgawi, itu benar-benar membuatku bingung. Petik 2 Cold Feetor tahu bahwa pendahulu yang memahami hukum tata ruang surga lapis kedua, kekuatannya sudah tak terbayangkan saat ini. Ye Yuan hanya menggunakan 100 tahun dan memahami hukum surga lapis kedua, bakatnya sama sekali tidak di bawah bakat pendahulunya. Namun, mengapa dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi? Membuka dunia kecil mungkin mustahil dicapai seumur hidup bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu harus mudah dilakukan. Menurut pendapat Cold Feetor, Ye Yuan seharusnya bisa menerobos dalam 50 tahun. Tapi lebih dari 300 tahun telah berlalu. Ye Yuan masih belum mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Metode kultivasi yang saya kembangkan sedikit istimewa, menerobos membutuhkan kesempatan. Kesempatan ini terus tidak datang, jadi saya tidak bisa menerobos dari awal sampai akhir juga. Petik 2 Ekspresi Cold Feetor jelek saat dia berkata, Benar-benar tidak tahu metode kultivasi seperti apa, menjadi sangat aneh. Bahkan seorang jenius sepertimu tidak dapat menerobos. Lupakan, akan ada pertemuan tetua tiga hari kemudian. Beberapa orang mungkin akan meributkan masalah Anda. Anda sebaiknya lebih berhati-hati. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Hanya posisi yang lebih tua. Itu bukan masalah besar. Petik 2 Bab 1640 banding 1640 Mundur dari alam tanpa pamrih, Mata Ye Yuan menunjukkan tampilan yang rumit. Senior, sepertinya, Hanya ada jalan terakhir yang bisa diambil. Ye Yuan menghela nafas dan berkata pada dasles. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa memasuki alam tanpa pamrih kapan saja. Namun, di bawah alam tanpa pamrih, Ye Yuan datang dengan berbagai metode berkali-kali dan masih tidak dapat membuat metode budidaya lapisan keempat. Selama 300 tahun ini, metode yang diturunkan Ye Yuan tidak kurang dari beberapa puluh ribu. Tapi tidak ada satupun yang bisa bekerja. Dasles menganggup dan berkata, Hanya bisa seperti ini. Beberapa tahun ini, Anda telah mencoba berkali-kali sebelumnya, ingin membuka dunia batin, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah metode kultifasi lapisan keempat ini benar-benar tidak perlu membuka dunia batin? Petik 2 Perjalanan hati Ye Yuan beberapa tahun ini, Dasles secara alami membawanya ke dalam pandangannya. Namun hasil akhirnya, Dasles juga sangat bingung. Beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha menemukan cara untuk membuka dunia batin, tetapi itu tidak akan berhasil apapun yang terjadi. Laut surgawinya sepertinya disegel, tidak dapat membuka celah apapun yang terjadi. Mengenai kegagalan yang berulang, Ye Yuan sudah lama menjadi tidak berdaya seperti sumur yang mengering. Dia berkata, Saya memiliki perasaan bahwa saya mungkin benar-benar telah salah arah beberapa tahun ini. Hanya saja tanpa membuka dunia batin, bagaimana jalan ini harus ditempuh membuatku sangat bingung. Petik 2 Dasles berkata, Orang tua ini tidak bisa membayangkannya. Tanpa membuka dunia batin, bagaimana seseorang bisa menerobos ke alam dewa surgawi? Kekuatan alam dewa surgawi terletak pada kekuatan dunia. Tanpa dunia batin, dimanakah kekuatan dunia? Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa surgawi, bagaimana Anda bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di alam yang sama? Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Ini juga masalah yang selalu menggangguku. Kemungkinan besar, kunci untuk menerobos terletak di sini. Petik 2 Dasles menghela nafas dan berkata, Saat ini, kamu hanya bisa pergi ke Gunung Heavenspun. Namun, Gunung Heavenspun bukanlah surga dunia lain. Kekuatan Anda pergi ke sana masih cukup kurang. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang menetapkan pikirannya untuk itu. Tidak peduli seberapa berat rintangan ini, saya harus melaluinya juga. Petik 2 Saat Ye Yuan memasuki Aula, suasana di dalamnya segera menjadi aneh. Awalnya, Ye Yuan adalah bintang yang sedang naik daun di Heavenly Eagle Imperial City, sangat gemilang, tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi sekarang, halo seorang jenius sudah memudar. Persepsi orang-orang terhadap Ye Yuan juga diam-diam mengalami perubahan. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, yang lemah hanya bisa dilenyapkan. Seorang jenius yang jatuh tidak cukup untuk mendapatkan penghargaan tinggi mereka, bahkan jika dia telah melakukan perbuatan keberanian untuk kota Kekaisaran Langit Surgawi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan menggunakan pil obat untuk merawat tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik untuk kota Kekaisaran Langit Surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm baru juga memiliki hampir 100 lebih entah dari mana dalam 300 tahun ini. Dan angka ini sebenarnya beberapa kali lipat dari keadaan normal. Beberapa tahun ini, Ye Yuan meninggalkan ratusan formula pil baru untuk menara pil. Bisa dikatakan bermanfaat bagi semua generasi. Ning Siu, Lu Yi, dan yang lainnya, kekuatan alcemi dao mereka maju pesat di bawah perawatan Ye Yuan. Ye Yuan mengubah hukum tata ruang lagi untuk menara bela diri, sehingga memungkinkan untuk memahami hukum tata ruang, juga berkah untuk waktu yang akan datang. Periode 300 tahun mungkin tidak terlalu lama untuk pembangkit tenaga listrik alam dewa, tetapi kontribusi Ye Yuan ke kota Kekaisaran Langit Surgawi adalah apa yang para tetua ini tidak dapat bandingkan. Tapi ini tidak ada gunanya. Karena tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, Ye Yuan, dewa alkimia bintang 3 ini, sudah jauh kurang signifikan bagi kota Kekaisaran Langit Surgawi. Di atas aula atas, seorang lelaki tua duduk di puncak, tampak sekilas dan fana. Pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Rilem jarang menunjukkan wajah. Ye Yuan telah tinggal selama 400 tahun lebih di kota Kekaisaran Langit Surgawi, ini masih pertama kalinya melihat pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi di sini. Dan kali ini, dia juga benar-benar merasakan kekuatan seniman bela diri alam dewa surgawi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, pusat kekuatan dewa surgawi yang ditemui Ye Yuan di Vien Kaling Ridge telah menekan alam mereka. Tekanan yang dibawanya jauh dari besar. Bahkan kembali ke atas nanti, mereka juga terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10 persen. Pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Rilem ini disebut He Chong, Grand Elder Kota Surgawi Ilang Surga. Saya memberi hormat kepada Grand Elder. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata pada He Chong. He Chong mengangguk sedikit dan berkata, duduklah. Petik 2 Cold Feater dan Suanyu memandang Ye Yuan dengan ekspresi rumit, memiliki melankolis yang tak terkatakan di hati mereka. Situasi saat ini sudah tidak bisa mereka kendalikan. Bukan hanya Ruo Su, orang-orang dari garis keturunan mereka juga membuat keributan. Saat ini, bahkan para tetua di pihak mereka sendiri juga memanggil Ye Yuan, tetua ini, untuk dipertanyakan. Bagaimanapun, seorang jenius yang tidak bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi bukanlah apa-apa. Ketika semua tetua sudah duduk, He Chong perlahan berkata, Ruo Su, pertemuan tetua hari ini, Anda yang memimpin. Petik 2 Ruo Su sangat senang saat mendengarnya dan berkata, Ya, tetua agung. Saat berbicara, Ruo Su agak bersemangat. Saat itu, dia benar-benar kehilangan wajahnya di tangan Ye Yuan. Hingga saat ini, dia masih belum pulih. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menginjak-injak Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Adapun masalah Ling Zikun, itu hanyalah insiden kecil, satu. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dia secara alami tidak akan mengingatnya. Ruo Su melihat sekeliling dan berkata, Mengumpulkan semua orang di sini hari ini, saya kira setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Saat ini, cukup banyak orang di kota memiliki sedikit kritik terselubung terhadap salah satu tetua kita, berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengambil peran sebagai penatua. Awalnya, ini hanya sejumlah kecil orang yang berkomentar. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan sesepuh kami ini tidak meningkat satu inci pun. Orang-orang yang berbicara di belakang punggungnya juga menjadi lebih dan lebih. Sebagai upaya terakhir, pertemuan para penatua kali ini perlu dilakukan. Jadi, setiap orang harus membicarakan pandangan mereka sendiri terlebih dahulu. Petik 2 Saat berbicara, Ruo Su memberi isyarat kepada beberapa orang kepercayaan dengan matanya. Beberapa tetua itu segera mengerti. Seorang penatua berbicara, tidak dapat disangkal bahwa sesepuh ini pernah membuat kami kagum. Tapi, dia juga telah menipu kita, membuat kita memiliki kesalahpahaman, berpikir bahwa dia pasti bisa melayang ke surga dalam satu ikatan, bahkan membawa kota kekaisaran langit surgawi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi melihatnya sekarang, semuanya adalah kesan yang salah. Membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi menjadi lebih tua, ini hanyalah rasa malu kota kekaisaran. Petik 2 Saat dia selesai berbicara, sesepuh lainnya menindaklanjuti. Ini benar-benar ironis. Murid saya hanya menggunakan 30 tahun dan menerobos dari dewa asal yang sangat lengkap ke dewa surga lapis pertama. Penatua ini menggunakan 300 tahun penuh, tetapi bahkan tidak bisa menembus setengah langkah dewa surgawi. Bagaimana bakat biasa-biasa saja seperti ini mengambil posisi sebagai penatua. Petik 2 Suanyu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius, Huang Wenhao, apakah kamu ingin wajah mengatakan ini atau tidak? Jangan lupa bagaimana murid Anda menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2 Huang Wenhao tidak berani membantah Suanyu, tetapi berkata, Kepala tetua, kata-katamu salah. Ye Yuan membantu murid saya menyempurnakan fasun universe pil, tetapi bakatnya sudah ada. Bahkan jika dia tidak menghonsumsi pil obat, dia akan menerobos paling lama 50 tahun juga. Tidak seperti beberapa orang, tidak dapat menembus bahkan dalam 300 tahun. Petik 2 Suanyu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan sebenarnya agak jengkel. Kata-kata Huang Wenhao membuatnya tidak bisa membantah. Tatapan coldfeater menyapu dan dia berkata dengan suara dingin, Kamu hal-hal yang tidak tahu berterima kasih. Beberapa tahun ini, berapa banyak dari Anda yang tidak mendapat manfaat dari Ye Yuan? Sekarang, saat melempar batu ke dalam sumur, itu bahkan tidak terselubung sama sekali. Petik 2 Terima kasih telah menonton!